Tau gak sih ada beberapa hal yang sering kita lakuin tanpa sadar kalau itu bakal merusak trainingnya anjing kita Nah apa aja hal-hal itu? Tonton terus videonya, oke? Hai semuanya, welcome back to our channel with me Jimmy and Rusty lagi tidur, Panda lagi dari luar Ini udah jam 8, udah waktu tidurnya mereka Nah hal pertama yang menurut saya itu sering banget dilakuin banyak dog owner Tanpa sadar bahwa itu merusak trainingnya anjing itu adalah kita terlalu sering mengulang-ulang command yang kita kasih ke anjing kita Apa yang saya maksud dengan itu? Nah misalnya nih kita lagi ajarin anjing kita, sit Atau anjing kita udah tau deh, sit Tapi setiap kali kita suruh dia ngelakuin itu, kita bakal ngulang-ngulang misalnya Rusty, sit Dia gak mau duduk, kita bilang sit Sit, 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 sit Sit, diulang-ulang terus sampai dia mau duduk Nah itu salah Nah kenapa itu salah? Apa yang bakal terjadi kalau kita ngelakuin itu terus-menerus sama anjing kita? Nah anjing kita itu bakal belajar Kalau apa yang kita suruh mereka ngelakuin itu gak ada konsekuensinya Basically mereka bakal belajar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri Kenapa? Karena kita cuma bisa ngasih tau sit, 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 sit Jadi kata sit itu lama-lama gak berharga Jadi maksud saya itu kata sit itu lama-lama gak ada maknanya buat mereka Cuma sesuatu yang kita say randomly Nah apa yang bener yang harus kita lakuin misalnya pas kita mau suruh mereka duduk Kita cuma boleh bilang sit itu satu kali Contohnya aja yang gampang Rusty, sit, satu kali Kalau dia gak sit, kita kasih pressure Pressure pakai collar atau pressure pakai e-caller Atau pressure badan, kita deketin badan kita supaya mereka mau duduk Atau ada beberapa orang pakai treat supaya mereka mau duduk Itu yang harus kita lakuin Jadi cuma bilang sit, cuma ngasih tau apa yang kita mau itu Satu kali saja cukup Habis itu kalau mereka gak mau ngelakuin Kita kasih pressure sampai mereka ngelakuin itu Nah jangan kalau kita bilang sit, terus mereka gak mau ngelakuin Yaudah biarinnya Itu sama aja dengan kita ngajarin mereka supaya gak usah denger kita Jadi basically kalau kita mau suruh mereka ngelakuin sesuatu itu Kita harus komen Sekali aja dikasih tau Kalau gak mau dilakuin, kita kasih pressure Sampai mereka ngelakuin itu Then done Stay itu paling sering Stay, habis itu kalian sambil jalan atau kemana lagi training lah nih kan Stay, 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 stay No, don't do that Sekali aja cukup Hei, Rusty, stay Kalau dia stay, habis itu tiba-tiba dia mau berdiri A-a Atau kita maju ke depan Tau bahwa Mereka harus tetap menurut Sampai kita kasih command untuk break Oke Jadi yang pertama ingat Mau suruh anjing kita ngelakuin sesuatu Kasih command ke anjing kita Jangan diulang-ulang Karena mereka bakal belajar untuk meng-ignore lama-lama Oke Oke yang selanjutnya adalah Sesuatu yang hampir setiap video kita pasti ada ngomongin ini Apa itu? Nah itu adalah Kita biarin anjing kita narik-narik Pas bawa mereka jalan Jadi anjing kita Bukan kita yang arahin kemana kita mau jalannya Tapi anjingnya yang Ngarahin kemana kita jalannya Jadi anjing kita di depan narik-narik Menurut saya pribadi itu ada sesuatu yang sangat Bikin anjing kita jadi Ya Lebih nakal lah Lebih gak nurut Kenapa begitu? Anjing itu seharusnya hidup berkelompok Jadi mereka ada pack-nya Nah Di setiap pack itu harus ada leadernya Satu Di saat kita jalan Di saat kita bawa anjing kita jalan Dan waktu kita jalan itu mereka di depan Narik-narik Itu jadinya anjing itu merasa mereka adalah leader Leader dari pack-nya Misalnya contohnya Rasti nih Rasti kalau narik-narik dia di depan Berarti dia merasa dia adalah leadernya Ujung-ujungnya jadinya mereka bakal ngelakuin Apapun yang mereka suka Kalau anjing kita yang jadi leader Lama-lama dia gak bakal nurut lagi sama kita Karena dia merasa dia yang leadernya Jadi apapun yang kita suruh mereka lakuin Mereka gak bakal ngelakuin Mereka itu akan jadi reaktif Dan lama-lama kalau reaktif itu dibiarin Anjing kita malah bisa jadi agresif Malah bisa jadi gigit orang Menggonggong Loncat-loncat ke orang Kalau ada yang lewat Atau ada anjing yang lain Mereka bakal jadi galak Which is everything that we don't want When we have a dog Jadi apa yang harus kita lakuin Kalau itu terjadi Very simple Ajarin anjing kita gimana jalan dengan tenang di samping kita Jadi kita yang jadi leadernya Salah satu caranya adalah Kita yang menuntun mereka kemana kita arah jalannya Jadi kita mau ke kanan ke kiri itu Anjing kita harus ngikutin kita So ajarin anjing kita untuk heal Di sebelah kita jalan dengan tenang Tanpa narik-narik Itu bakal mengajarin mereka Bahwa leadernya adalah kita Bukan mereka Semua anjing itu di hidupnya mereka Mereka butuh leader Kalau mereka gak ada leader Maka mereka akan mencoba untuk jadi leader Jadi itulah yang harus kita hilangin Dari anjing kita Kita harus ajarin mereka bahwa leadernya adalah kita Bukan mereka Kalau udah begitu Baru mereka bisa lebih nurut sama kita Jadi pas jalan itu Jangan biarkan anjing kita narik-narik Dan nentuin kemana arah kita jalan Nah yang selanjutnya nih Ini sering-sering banget dilakuin I'm also guilty of it Apa itu? Yaitu kita kasih makanan Di saat kita makan Basically kita kasih mereka Makanan yang dari piring kita Atau dari Misalnya kita lagi jajan Jajanan kita Kita sambil makan Sambil sharing sama anjing kita Ya Kalau misalnya kalian gak ada masalah Anjing kalian begging for food Then keep doing it But personally Saya gak mau anjing saya Karena saya duduk di meja makan Lagi makan Anjing saya itu duduk di sebelah Liatin Minta makanan For me that is something that I don't wanna do Jadi apa yang saya lakuin Supaya itu gak terjadi adalah Jangan kasih rasti atau pandang makanan Di saat saya makan Di saat saya makan Di meja makan Ataupun Lagi jajan Kalau enggak Mereka bakal belajar Di saat kita makan Berarti mereka bisa dapat makanan Lama-lama mereka bakal Nunggu terus Kalau kita lagi makan Duduk di meja makan Mereka bakal duduk Dan nungguin makanan dari kita So Basically Jangan kasih makanan Ke anjing kita Di saat kita lagi makan Mau itu jajan Mau itu Kita lagi makan sesuatu Mau makan nasi Kalau kita gak mau Mereka Belajar untuk Bagging for food Oke Oke Yang selanjutnya nih Ini juga sering banget dilakuin Orang-orang Maksud saya Awal-awal Masih punya rasti Masih kecil What's that? Jangan ajarin anjing kita Untuk Excited Di saat kita pulang Yang saya maksud adalah Di saat kita pulang Misalnya kita pulang kerja nih Pulang kerja Atau pulang jalan-jalan Atau pulang dari mall Atau dari mana aja lah itu Basically kita pulang rumah Kita buka pintu Kita gak boleh Excited Ya contohnya rasti Misalnya saya pulang Saya buka pintu Saya liat rasti Oh rasti Come here Sayang-sayang Main-main Apa semua No Jangan lakuin itu Kenapa? Apa yang kita ajarin Kalau kita lakuin itu Ke anjing kita Kita ngajarin anjing kita itu Excited Di saat mereka liat kita Kita bakal Ngajarin Kalau ada orang datang Kalau ada orang buka pintu Kalau ada orang masuk Masuk ke rumah Mau itu temen kamu Mau itu orang tua kamu Mau itu istri kamu Siapapun itu Mereka bakal Excited Kalau kita setiap kali Kita pulang itu Kita langsung main sama mereka Langsung sayang-sayang mereka Yang mereka pelajarin itu adalah Every time someone comes to the house Mereka bakal dapat sesuatu yang Kayak Bikin mereka Over excited Jadi mereka bakal Belajar loncat-loncat Belajar Ngong-gong-gong-gong Kalau misalnya ada orang yang datang Jangan ajarin ke anjing kalian itu Untuk Get over excited Di saat kalian pulang Di saat kalian masuk ke rumah Nah Apa yang harus kita lakuin Supaya mereka gak begitu Ini sesuatu yang gampang Tapi gak semua orang Bisa ngelakuin itu Kenapa saya bilang begitu Karena apa yang harus kita lakuin itu Adalah Basically Kita pulang ke rumah Kita buka pintu Kita harus Ignore anjing kita Totally Jangan lihat mereka Jangan main sama mereka Jangan sayang-sayang mereka Completely ignore them Sampai mereka tenang Kalau mereka udah tenang Baru kita kasih perhatian Jadi Untuk ajarin Supaya mereka gak Get over excited Di saat kita pulang Kita harus ignore mereka Sampai mereka tenang Only when they are calm Kalau udah tenang Udah duduk Udah stay Udah tiduran Baru kita kasih perhatian Dengan cara itu Mereka bakal belajar Oh Saya harus tenang dulu Baru aku dapat perhatian Aku harus tenang dulu Baru aku diajak main Itu yang bakal mereka pelajari Nah Kalau setiap kali kita pulang Kita over excited Oh kami Sayang-sayang Mereka bakal belajar Kalau Oh owner saya pulang itu Saya harus over excited Supaya Dapat main Itu sesuatu Menurut saya gak bagus Karena bakal ngajarin mereka Get over excited Ujung-ujungnya Yang gak baiknya Adalah Di saat ada orang datang Misalnya ada orang Mau masuk ke rumah Bukan Bukan kita Mereka bakal get over excited Kemungkinan Malah bakal jadi reaktif Bakal menggong-gong Atau kalau udah Ekstrimnya Bakal gigit Jadi kita gak mau itu So Don't get your dog excited When you come home Jadi tunggu Sampai mereka tenang Baru kasih mereka perhatian Oke Next Yang terakhir Sebenarnya masih banyak sih Tapi Ya Kali ini kita bahas 5 aja Atau kalau kalian mau Bahas yang lain Ada ide-ide yang lain Tulisnya di kolom komentar Kalau ada tambahan-tambahan Tulisnya di kolom komentar Jangan lupa di like videonya Supaya Video ini bisa tersebar Ke banyak orang Jangan lupa di subscribe Kalau yang belum subscribe So let's continue Yang terakhir nih Terakhir adalah Kita Salah Ngelatih anjing kita What do I mean by that? Kita reward Sesuatu Yang Salah Misalnya anjing kita ngelakuin Sesuatu yang kita gak mau Kita malah kasih mereka reward Banyak sekali orang yang ngelakuin ini Tanpa sadar Jadi Kita maksudnya ngajarin anjing kita sesuatu Atau kita maksudnya ngajarin anjing kita Untuk gak ngelakuin sesuatu Malah yang terjadi adalah Yang sebaliknya Kita malah Sebenarnya ngajarin mereka Untuk ngelakuin itu lebih banyak Gampangnya contohnya nih Misalnya Ada orang lewat depan rumah Anjing kita Ngong-gong Gak bisa diem nih Apa yang kita lakuin Kita malah panggil mereka Oh sini sini Oh it's okay It's okay Kita sayang-sayang Atau yang lebih parah Adalah Di saat mereka ngong-gong Kita panggil anjing kita Terus kita malah kasih makanan Kasih treat Supaya mereka diem Itu menurut saya adalah salah total Apa yang terjadi Kalau begitu Kita malah ngajarin bahwa Menggong-gong itu baik Cara anjing belajar itu simple banget Kalau mereka dapat reward Setelah mereka ngelakuin sesuatu Berarti itu sesuatu yang baik Berarti itu sesuatu yang Mereka harus ngelakuin lagi Supaya dapat reward lagi So Untuk mereka itu adalah sesuatu yang baik So they will do it again Nah sebaliknya Kalau misalnya mereka ngelakuin sesuatu Yang kita gak mau Sesuatu yang salah Sesuatu yang kita gak mau Mereka ngulangin lagi Dan kita Kita kasih pressure Atau kasih hukuman Itu mereka bakal belajar bahwa Oh Itu sesuatu yang gak baik So I will not do it again Biar gak dapat hukuman Biar gak dapat pressure Biar gak dimarahin Jadi Anjing itu cuma belajar Kalau didapat reward Berarti sesuatu yang baik Berarti boleh dilakuin lagi Kalau dikasih hukuman Berarti itu sesuatu yang gak baik Jadi Kalau misalnya anjing itu menggonggong Kita malah kasih traits Berarti kita ngajarin bahwa Menggonggong itu baik Jadi mereka Bakal belajar terus menggonggong So what should we do? Sebaliknya Kita malah harus Misalnya mereka menggonggong A-a-a No Atau kita harus Kasih hukuman Misalnya kasih pressure Dengan List Dengan sleep list Atau dengan sleep caller Atau dengan Prong caller Apapun yang kita pakai Untuk Ngelatih anjing kita So Mereka bakal belajar Itu adalah sesuatu yang gak bagus And they will Slowly stop doing it Kalau kita malah Kasih reward Atau kalau kita malah Sayang-sayang mereka Ah it's okay It's okay Itu bakal mengajarin bahwa Itu adalah sesuatu yang baik Contohnya satu lagi Ini contoh yang paling sering Saya lihat nih Misalnya Kalian bawa anjing kalian jalan nih Bawa anjing kalian jalan Terus anjing kalian ketemu anjing lain Atau ketemu kucing Atau ketemu orang Mereka reaktif Mereka ngonggong Mereka Mau narik-narik Di saat mereka ketemu anjing Atau kucing Atau orang Apapun lah yang mereka ketemu Mereka bakal narik Sambil gonggong Nah banyak orang malah Panggil anjingnya Terus dikasih treats Supaya anjingnya diem Gak menggonggong Mereka malah kasih treats terus Kasih treats atau Ah it's okay Disayang-sayang Itu salah Kenapa? Ya sama aja dengan tadi Kamu ngasih tau ke anjing kamu Bahwa reaktif itu bagus Menggonggong ke orang itu bagus Menggonggong ke anjing lain itu bagus Narik-narik itu bagus How? Karena kamu kasih reward Kamu kasih reward ke mereka Di saat mereka ngelakuin sesuatu yang Kamu gak mau Mereka merasa Itu adalah sesuatu yang kamu mau Itu adalah sesuatu yang baik So they will keep doing it Which Sebaliknya Kalau kamu kasih hukuman Misalnya di saat mereka reaktif Ketemu anjing lain Kamu kasih pressure pakai list Itu bakal ngajarin Bahwa Oh aku Ngerasa gak nyaman Setelah aku ngelakuin ini Jadi Supaya tetap nyaman Aku gak Gak mau ngelakuin ini lagi Supaya Aku gak dapat pressure Supaya Gak dapat pressure Di list lagi Pressure di caller lagi Anjing itu bakal belajar Dengan cara begitu Jadi mereka bakal tau Mana yang boleh dilakuin Dan mana yang Gak boleh dilakuin Oke So Kayaknya sampai disini dulu Video kita hari ini Kalau memang pengen belajar Tentang gimana Supaya anjing kalian Gak narik-narik Tonton video yang satu ini And Rusty udah tidur Tuh Rusty udah tidur tuh Sorry Lampunya keterangan Nah Rusty udah tidur And I will see you guys On the next video Jimmy And Rusty Bye